Hai Oke balik lagi purnama reptil sekarang kita lagi mau hunting ditemani nama gocil Aikal mana bener-bener Aikal ini orang itu yang dia nanti ngasih tahu lokasi dekat wilayahnya di siaraja singa Aikal Halo guys ada udah apa aja deket rumahnya coba kita cek ini eh kalau udah pakai sepatu juga nih biar seperti kita sekalian edukasi dan ngajarin dia nih kasih tahu mana nanti yang ada ular berbahaya atau tidak begini satu lagi temennya Aikal untuk persiapan dia bawa botol lokasinya ada di belakang dimana di belakang jadi belakang ini pesawatnya sungai kecil nanti ada sungai besarnya di sebelah sana kita cocek dulu daerah sini kalau ada ular bilang kalau terkasih tahu dulu ularnya apa jangan langsung diambil nggak boleh jadi sekarang sahabat purnama kita lagi ada di daerah jasinga parung sapi tadi sore itu si Aikal nyamperin saya ke kebun dan bilang kalau bisa kita rumahnya atau di belakang rumahnya ini perkebunan masih sering terlihat ular cuma ularnya apa coba kita terusuri biasanya ada ular yang kayak gimana kau pucuk tali putih yang hijau itu pucuk jadi untuk sebagian ular udah tahu Aikal ya tapi nggak boleh langsung ditangkap ya kalau nggak ada Om ya nah itu dia takutnya nanti ketemunya yang berbisa Aikal nggak tahu bahaya jadi nggak boleh asal sembarang tangkap karena ular hijau tuh ada ular diam-diam ada ular koros Oke guys ada ular baby koros disini ya kita menemukan ular koros nih kalau ular koros kayak gini kalau dia bawahnya kuning kalau Hekel ambil juga nggak apa-apa ini ini tidak berbisa ini tidak berbisa Oke kita ambil ya nah ini dia nih ulur iya ini banyak durin coba ikut pegang kamera nah ini di sini kita dapet ulur koros ya teman-temannya nah ini dia habis makan nih perutnya gendutnya tidak berbisa ya tidak berbisa hampir sama dengan ular kobra cuma kalau ular koros ini dia dari sisiknya dari warnanya coklat kekuningan kayak gitu ya kali ya Iya jadi nggak boleh asal tangkap nantinya masukin ke botol dapet satu ular koros ini masih baby up ngakamu pegang apa-apa oke ularnya udah hai kalaman Nenek kan ya oke Ayo lanjut gimana hai 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 gimana Hai Hai telipikisnya Hai warna coklat ya Iya telipikis Coba kita lihat ini saya hekel lihat ular teman-teman coba kita buh metanya dicin ati-atik di mana tadi ah oh iya gue sangat nyaro ya nih pon kelapa yang udah mati warna coklat nah iya ini ular tali picis dia ah oke kita ambil ya itu dia nanti langsung terlompat sekali hari ambil wih Hai halanya cari kalanya Oh luar tali picis ya ciri-cirinya dia di lehernya ada biru-biru corak putih warna coklat dan dia kalau dipegang bau deh coba hai kan cium bau nggak harum Oke kita amankan Oke kita lanjut dapat dua nah ini posisinya di pinggir kali ini tempatnya masih lumayan bagus gimana Oh iya itu ini sahabat pernama nih ya gular di alam seperti ini tuh senternya awasin maka posisinya jauh ini dipinggir kali bahaya tinggal apa kita biarkan saja selalu apa jauh jangan bahaya Ayo Wih ngapain wah ini jangan ditiru ya temen-temen ya bolehlah satu hahaha matang enggak ah matang coba merah nggak mana coba oke lanjut heko sebelah kanan Om sebelah kiri nah disana aikal kita biarkan dia terlusur tapi masih dalam pantauan masih jarak 50 meter kita pantau kamu namanya siapa? Kiki suka ular gak? kelapa kal bentar ada tali picis lagi teman aikal matanya udah cukup jelih untuk melihat ular dia alam oh iya itu tali picis mau ambil? ambil oke jembak kita ambil Terima kasih. 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 Terima kasih.